... Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Tabalong menggelar rapat koordinasi persiapan penyusunan dokumen laporan atas penyelenggaran pemerintah daerah atau LPPD dan laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ. Rapat yang digelar pada 17 Desember 2019 ini untuk menyempurnakan LPPD dan LKPJ Tabalong tahun 2019. Sebelumnya Kabupaten Tabalong berhasil meraih peringkat pertama dari 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan atas hasil evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintah daerah terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban tahun 2018. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Tabalong Arbuansyah mengatakan rakor kali ini untuk mempersiapkan SKPD dalam penyusunan maupun penyajian data LPPD dan LKPJ yang benar. Kita berharap dengan adanya rapat koordinasi awal ini SKPD lebih memahami dalam hal pengumpulan data LPPD sesuai dengan arahan Pak Bupati tadi SKPD diminta lebih intens untuk memperhatikan penyusunan LPPD ini supaya nilai kita tidak jatuh. Dalam kesempatan ini, Bupati Tabalong Anang Syafiani menginstruksikan agar tiap SKPD memahami penyajian data LPPD dengan baik sehingga diharapkan Tabalong dapat mempertahankan peringkat maupun nilai LPPD di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi saya minta perhatian kawan-kawan sekalian ini semuanya harus selesai mulai peguar kan kemarin baru? Kemarin baru Kemarin baru Kemarin baru saya Kemarin baru saya Kemarin baru saya Kemarin baru Nah, oke. Jadi siapkan mulai sekarang Ya, kalau mulai hari ini sampai 21 Desember mungkin kata-kata awal ya ini kan mulai awal jam awal ya Ya, saya minta itu Jadi, saya berharap tidak ada lagi kata-kata yang disampaikan kabar-kata yang berlaku Semuanya bisa berjalan yang baik Penyajian data LPPD paling lambat diserahkan tiga bulan setelah akhir tahun anggaran atau sekitar bulan Maret tahun 2020 mendatang Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan Terima kasih